Halo guys, aku mau info ini untuk plasma udah ready lagi ya buat teman-teman yang mau ngebreed tapi gak sempet mau ngebreed tapi pakannya susah nah teman-teman bisa titipin indukannya disini kita terima jasa plasma, jasa breeding bahasa kasarnya 2 bulan burayaknya diambil semua 4.000 per ekor ya kalau teman-teman minat boleh tanya-tanya dulu chat nomor WA Admin di deskripsi ada guys oke lanjut ya nonton videonya jangan skip-skip guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gue Lasuari Beta Konsep Salam apa kabar kalian semuanya gue doain semuanya baik-baik saja dan sehat selalu oke dari kemarin kita bahas Jayun terus kali ini kita bahas pelakat guys tapi burayak juga nih yang dibahas nih ini ada anakan pelakat multi color plasma orang umurnya multi tanggerang 5 Januari guys nih 5 Januari berarti udah kurang lebih udah mau 2 bulan ya 40 hari lah sekarang lah 2 atau 3 minggu lagi 2 bulan guys jadi ini gue habis sifon tuh habis dibuang air les nah ini ada yang kelewat-kelewat ada yang masuk ke selang sifonan banyak jadi kalau sifon burayak gue langsung pakai selang gede ya karena umurnya udah 1 bulan lem lebih gitu udah 1 bulan up kita udah gak pakai selang kecil lagi biasanya gue pakai selang yang sepeda ini guys ini tuh ini selang apa material ya buat orang ngebangun kalau masih kecil tapi kalau udah agak gede kayak gini udah 1,5 bulan nah gue pakai selang yang gede tuh selangnya mah dia udah masuk ke sepeda selang tapi air buangannya nih kita taruh gini dulu nih nah ketika konturan yang udah ngendap ke bawah kita diamin 10-20 menit baru kita ambilin nanti pakai selang kecil kita masukin lagi ke situ nah itu cara cepatnya kalau lo angkat satu-satu bingung ini burayak hampir 300 ekor guys tuh ini baru bug yang pertama kita akan selain juga yang bug kedua sama ini tombol di color lagi di sifon tuh lumayan juga banyak atasnya sama 5 Januari ini hampir 300 ekor makannya boros banget nih aduh gak keliatan ya ntar gue pakai face-face tuh udah pada biru-biru iju-iju gitu ya ini yang burayak paling gede lah ibaratnya udah mau panen ada lagi satu avatar poper tapi di tempat temen gue yang agak gedean nah kalau untuk barengan ini ada dua doang bug yang pertama dan bug yang kedua ini multi color tadi yang kelewat-kelewat sifon sama seperti tadi pakai selang gede karena umurnya udah satu bulan setengah tuh ini tinggal kita serokin pakai serokan yang ngecil ya guys ya jadi kotorannya kita buang kita sedot kita tampung dibak kalau lebih bagus pakai-paknya warna hitam jadi burayaknya lebih gampang kelihatan oke nah nanti kita tambahin lagi airnya tapi khusus buat burayak kita ngepin dulu nih tuh airnya hijau banyak yang nanya disini bang airnya hijau pakai apa? akriblaven ya temen-temen cari aja toko hijau toko oranye akriblaven nah kalau lu masih kurang pede air buat burayak pakai don ketapang ini kita diemin satu jam atau enggak dua jam lah ya airnya rada coklat baru nanti kita temprungin ke situ guys oke jadi ini ada burayak multi dua bak dan satu lagi yang barengan itu nih benik nih guys ini temen gue belikan ya marble dot dot belinya sama gue tapi gak diambil gak diambil bukan burayaknya gak diambil hidupannya gitu udah berit aja nah ini diberit ini melawan cuaca nih ngeberitnya nih pokoknya rombongan ini melawan cuaca pas cuaca lagi buruk ini ini sama tuh 3 Januari malah ini guys tapi ini banyak yang kemarin banyak yang mati ya karena balik lagi gue susah pada awal Januari tuh hujannya masih deres nah ini salah satu yang pada selamat lah ya gak nyampe 100 ekor nih ini burayak marble dot dot gitu jadi di vanennya mungkin lebih cepet ya mungkin karena banyak yang mati juga sebelumnya makanya ini gue kasih obatnya juga kalau makanya agak agak peat ya soalnya ya takut pada dead lagi sayang banget kalau udah segini pada mati dan gue sedikit info disini juga plasma ada yang mati ini salah satunya ini burayak feltel orang Jakarta Utara udah segini kemarin nih kemarin udah segini udah hampir segini ini lebih gede nih tinggal dua ekor guys marjikinya dia kali ya gitu tiga malu 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 tapi orangnya santai gue bilang bang burayak maaf ya mati bang gitu kenapa gara-gara cuaca padahal kemarin di video ini udah udah umur segini ini kalau gak salah ngetesnya akhir Desember pas Natal harusnya udah panen di akhir Februari tapi gara-gara kondisi cuaca ya balik lagi untung orangnya ngerti gitu yaudah bang ntar saya kirim lagi indukannya indukannya udah dibalikin ini termasuk unik juga kalau memang jadi nanti kita videoin tuh Veltel Half Moon tapi yang love ekornya ya half moon klasik Veltel warnanya orange-orange ada api-apinya gitu kalau dibilang Armageddon nah tuh nanti kita tes nih kita potolin tinggal tiga ekor dari kecil memang disini ribah ini begitu udah umur satu setengah bulan dua minggu yang lalu tuh pada mati tiba-tiba mati masalahnya gak tau kenapa jadi untuk disini itu banyak burayak ya untuk ikan gede-gede juga malah dikit saya sisa indukan kalau teman-teman mau langsung aja berteman di WA boleh ya WA admin nih atau teman-teman lihat di deskripsi atau enggak teman-teman bisa lihat di Instagram setiap hari kita update setiap hari kita update sekarang kita tes nih guys tuh kita serokin burayaknya kotorannya pelan-pelan jangan sampai kebawah ya jadi kalau udah umur segini udah siap banget nih dipegang-pegang dipindah-pindahin mau diserokin kayak gini udah bebas satu setengah bulan perutnya gendut banget abis makan kutir ini karena jumlahnya banyak jadi burayaknya gak terlalu besar ya balik lagi kalau jumlahnya burayaknya dikit satu setengah bulan itu udah gede banget ini karena hampir 300 guys lebih nih 300 kayaknya tuh kita ngerok sini dari yang tempat sifonan tapi tungguin ini yang ngendap dulu ya tungguin burayaknya ngendap eh burayaknya kotorannya kalau kotorannya naik yaudah biasanya gue hampir 2 hari kadang-kadang baru banget bersih apalagi burayaknya masih halus kita masih sifonnya pake yang selang kecil nah itu agak sabar disitulah kesabaran lo diuji kalau punya burayak cakep ya burayak multi gendut-gendut oke lanjut ya untuk selanjutnya nih 3 hari lagi atau enggak 4 hari lagi kalau gak salah nih FCCP nih mau di tangkap panen 2 bulan kita kasih cacing sutra guys tuh tadi pagi dikasih putir jam segini kasih cacing sutra udah mulai pada pecah warnanya mulai merah kalau kemarin masih pada hitam pas dari bak yang ukuran sini masih pada hitam kita pindahin ke tempat yang lebih besar karena yang di bak ini juga keluar nah ini juga mau diambil tapi ini orang Jakarta jadi kalau misalkan plasma orang Jakarta enak bisa dikirim pakai gojek atau enggak langsung kemari diambil nah kalau ini korban yang gak diambil ini udah 2,5 bulan RGG sebagian udah masuk ke topless warnanya udah mulai pada luntur kayak gini tuh mulai merah abis itu dia keluar nanti gulat-gulatnya guys mulai pada merah tuh kayak hellboy ya lama-lama rontok nih si sick dragon sama kita kasih casut dimix pakai kutir buat teman-teman yang plasma jangan takut disini kan yang dirawat nah ini contoh indukan yang anak-anak tadi ya multi color yellow base yang 5 Januari indukannya disini kita rawat pakai akurim giant ini femelannya tuh femelannya kurang lebar jadi kalau misalkan udah color breed kita rawat dulu ikannya udah agak segar baru kita balikin guys nih ini abis abis pengat gaga anak buk ras banget tuh yellow base masih kincup jadi kita segerin dulu ya kurang lebih seminggu lah ya sama nih kayak konten giant yang super itu jadi kita segerin dulu seminggu baru kita balikin insyaallah indukan aman nah itu yang kemarin yang mau naruh indukan pas banget nih kalau teman-teman ngeberit sekarang nih naruh indukan di minggu-minggu ini ntar panennya pas bulan puasa pas mau lebaran main kan buat lebaran oke oke gitu aja guys untuk videonya kali ini untuk next gue bakal update lagi ya perkembangan jain cooper yang kemarin yang kincup apakah dalam waktu seminggu bisa biar sini kurang kincup disimak videonya abis ini kalau Zori minta konsep stop dok selamat menikmati